yang khusus karakter gimana yang untuk settingan ini ataukah yang udah ngunci atau masih gacor atau biar gacor ke ngunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channelnya burungus.com nah kali ini kita kemarin yang gak kemarin tadi ceritanya ini ketemu sama Om Mahindra nah ini spesial untuk Om Mahindra sendiri biar kameranya fokus sama Om Mahindra nah Om Mahindra beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu mungkin kita buat sedikit tentang perawatan konsulat betina nah ini ada beberapa pertanyaan pupung ketemu pupung ada edisi waktunya disini nah ini sekalian mau bertanya tentang pertanyaan teman-teman nih nah untuk teman-teman jangan takut komen atau tanya nanti pas ketemu di berikutnya waktu berikutnya nanti akan saya tanyakan kembali nah pertama ya Om Mahindra membedakan eh sebab kenapa apa itu durasinya kok bisa seperti itu nah kalau durasi itu kan ada macam-macam seperti tadi saya sebutkan kan karena dia di koloni atau mungkin dikasih untulan biasanya durasi durasinya tambah pendek itu kasusnya seperti itu karena koloni atau dia disetting untulan nah itu sering-sering dicabut aja dicabut kemudian dijemur, dimandikan nanti kita gantung jadi dan sering dilatih sering dilatih itu sangat berpengaruh cuman kalau untuk yang betina yang single biasanya saya mandikan rutin pagi mandi, sore mandi kadang ada juga yang malam juga saya mandikan itu untuk single atau? untuk single biasanya untuk fighter kayak gitu lah terus ini pertanyaan yang kedua dari Om Soni Nanas Mas tanyakan kalau main betina itu apa harus gacor dalam keadaan fighter atau gimana? baru dikasih peredamnya atau untulannya soalnya betina kebanyakan fighter dulu kadang jalan kadang rewel digantakan nah itu gimana ini? nah kalau untulan kan ada dua penyebabnya kalau sudah gacor ya memang kita redam kalau saya kan memang untulan itu memang untuk meredam meredam kalau kita mau buat lapangan ya meredam kalau buat lapangan biar dia juga nggak terlalu gacor di rumah nanti ketika dia dicabut gacor di lapangan kan gitu jadi memang untulan itu memang harus digacorkan dulu harus digacorkan dulu baru diredam dengan untulan kecuali memang ada burung-burung yang dia dalam kondisi yang khusus dia nggak mau bunyi ketika kita untulkan dia baru gacor gitu tapi kalau pada prinsipnya memang harus digacorkan dulu nanti kan ilmu penggacoran kan juga ada tersendiri udah banyak sih banyak di youtube-youtube juga kan juga ada dijelaskan menggacorkan kan mungkin ada kebanyakan burung belum gacor tapi sudah diuntur nah itu nanti efeknya gimana? yang satu tidur pasti tidur karena kan memang mungkin dia asal jodoh cuma nggak nyaman dia kejar-kejaran atau gimana kan kita nggak tahu itu ketika dia disedihkan ya waktunya buat istirahat mungkin kan gitu kan itu pasti tidur terus kemudian nanti emosinya jadi tambah nggak stabil jadi bunyinya sambil ngepak-ngepak sayap segala macem lah nggak karuan kayak gitu lah kalau memang asal langsung dijodohkan kecuali kalau paut ya kalau paut kan memang dia belum birainya belum ada birai kawin memang dia kan harus ditinggikan harus diuntul itu kan dia biar dia memang pada dasarnya kan dari awalnya dia kan koloni jadi kan dia nyaman kalau paut di kalau memang paut buat main ya harus diuntul gitu terus pertanyaan ketiga nah ini ada sedikit pertanyaan ketiga ada sedikit menyeletuk ke obat dari keling 69 kasih bocoran dong mas obatnya pakai apa nah ini pertanyaan yang agak dilematis sih sebenarnya kalau saya nggak pakai obat nanti pada teman-teman juga pada jual kalau pada dasarnya kalau saya jualan obat pasti saya akan bilang saya pakai vitamin karena ini kan saya nggak jadi kan kayak gitu saya memang nggak pernah pakai vitamin jujur aja itu kecuali kalau dia sakit sakit atau apa kita kasih vitamin itu tapi untuk menggacurkan saya rasanya perawatan harian itu udah sangat manjur sistem mau kita sistem ada sistem tempel koloni mau kita untul itu kan udah-udah berangkatnya disitu kalau pakan kan memang kalau untuk betina kalau udah gacor saya paling pakannya polos gitu berarti omahendra ini selama dari dulu sampai sekarang itu pakannya apa? pakannya kalau untuk betina saya memang polos kadang kan ada yang saya campur juga saya campur untuk menggacorkan memang saya campur dari pakan racikannya ya dari pasar aja kita beli-beli kiloan itu tapi biarannya dikasih banyak apanya ya udah sering saya sebutkan saya pakenya itu kan milet 1 kilo kena risitnya 1 per 4 terus milet merah ya milet-milet 1 per 4 itu perbandingannya itu kalau buat menggacorkan bagus sih baru-baru kali ini biasanya kan ada yang memberikan sesuatu teman saya jual pakan ini nah ini baru ini baru omah yang bilang pakannya ABC itu nah buat teman-teman tuh kalau saya mau ngandung pakan semua yang dijual perlu diparekan pakan ini juga padanya bagus cuma saya saya antas itu ya itu jantan sih kebanyakan kalau ya bagus dengan teman-teman pada jual itu saya coba juga bagus buat jantan jadi tergantung karakter burungnya kita mau kita buat seperti apa gitu terus pertanyaan keempat cara ngilangin faktor betina gimana om padahal di bawah dah gacor dan cuek di bawah gacor dan cuek itu kan udah hilang faktornya tapi di atas mungkin masih ada faktor gitu oh gitu ya kalau di atas masih ada faktornya itu kan nah tergantung rawatannya di rumah seperti apa dulu nih kalau saya kan menghilangkan faktor itu dengan cara koloni jadi dengan banyak burung itu sangkar kotak dua itu saya jadikan satu saya kasih beberapa pasang burung gacorannya saya taruh disitu kemudian gacorannya itu memang harus yang menguasai kan ada yang dikejar-kejar harusnya yang gacorannya ini yang mengejar-gejar nah nanti kalau di kita cabut kita cabut mau gantangan kita bawa sendiri kita mandikan biasanya gitu air itu sangat meredam meredam untuk fighternya jadi sering kita carilah ini kurang satu sesi atau kurang dua sesi kita mandikan atau disemprot embun atau ya itulah permainan untuk air itu sangat sangat manjur cuma kalau memang baru kita gantangkan dibiasakan dia memang sendiri dulu kalau dia mau biasanya kan dia kalau ketemu burung langsung emosinya naik disendirikan dulu awal-awal memang nanti akan tidur gitu awal-awal itu tapi nanti setelah lama-lama enggak nanti sesi kedua kita mulai agak dekatkan jadi sesi ketiga lebih dekatkan sesi empat misalnya ada empat sesi kan kita tempel nah ini tips gue buat yang baru main yang maksudnya burung kacor baru hmm terus lanjut Om Indra iya nah ini Om dari empat kelima pertanyaan dari Om Abidin ngomong-ngomong kalau betina saat OB sampai gestang itu gimana Om cara nurunin OB-nya betina single factor berarti betina itu ada yang gestang juga ya ada betina itu pasti ada yang gestang tapi kalau kebanyakan betina gestang itu kan gestangnya cuma searah gitu iya tapi dilihat dulu dilihat dulu itu bener-bener OB atau dia memang sakit cacingan kan kan ada juga yang kayak gitu gatal kan ya dulu kalau OB sih itu udah OB karena jadi gestang berarti kan yang diturunkan harus birainya berarti dia enggak mau birai tinggi teman-teman ada juga betina yang memang harus birainya tinggi itu dia mau jalan ya tergantung kalau saya sih gestang asal dia enggak mengganggu cuman gestang ya berarti di bawah di atasnya tetap gacor sih enggak terlalu masalah biasanya itu trik-triknya memang kalau dia diturunkan kan performanya berkurang triknya juga kita harus main di tangkringan atau dibasahin kalau betina sih jarang sih kalau di atas dia gestang dia mau gestang gitu ya jarang banget sih nah ini ini beberapa pertanyaan dari komentar-komentarnya banyak nih Om boleh minta nomornya Om Haendra enggak? boleh, boleh nah sebutkan Om biar nanti saya tulis biar besar kalau hubungi saya itu lewat Facebook atau IG aja sih nah Facebooknya apa itu? Facebooknya ada di kalau untuk yang itu jualan memang mungkin untuk kita jualan itu di Facebooknya Papamuda.br kalau memang itu tanya-tanya settingan atau rawatan bisa di Facebook saya di Mahindra Arbito kalau Instagramnya apa ini? Instagramnya Papamuda.br dan Mahindra Arbito juga oke siap nih buat teman-teman kalau mau cari bahan atau tanya langsung seserah Om Haendra iya apalagi kalau enak itu beli saya di Papamuda nanti saya padu sampai itu jualan itu baru jadi kan kita awalnya enak kalau karakter burunya mandunya siap siap nah ini ada masih pertanyaan tapi banyak tetap udah di awal tadi ini nah terakhir nih Om Mahindra dari beberapa pertanyaan itu tadi kenapa balik lagi kenapa Om Mahindra lebih suka betina? padahal dulu udah pernah dijelaskan nah ini diselesaikan lagi Om Mahindra ya saya awalnya kan bermain faktor awal-awal kita belum kenal kalau diselaskan memang awalnya faktor kan harus betina kan ya itu malah jantan kan dihindari ya mungkin berasih ya kita mainnya betina nah dari situ setelah itu saya mulai dari jaman dulu itu kan memang di Solo itu kan masih emang terkenalnya burung-burung faktor dan gigasi lalu di Solo kan iya nah itu saya bawa memang saya bawa settingan Jawa Barat jaman dulu settingan Kuntulan akhirnya mulai merambal dari Solo ini settingan Kuntulan dan itu kan jantan jantan di awal itu jantan sekarang itu bermain konslet itu juga jantan nah akhirnya kan saya kemudian ambil juga yang betina betina kok saya bawa ini kan lebih enak gitu lho kan kayak kita main faktor kerja-kerja dulu gitu kan perawatannya segala macem kan perubahannya memang kan diuntulan aja sekarang nah saya lihat kok betina itu dia punya apa ya punya kelebihan itu di power itu power itu memang di atas di atasnya jantan kalau saya bilang memang jantan ada sih yang powernya memang di atas rata-rata gitu kan cuman kebanyakan betina kayak gitu dan jedanya lebih rapat jedanya lebih rapat dan perawatannya juga kalau dia rusak pun dia gak akan sampai separah jantan kalau udah akut tapi memang ada yang betina yang memang itu udah terlalu dalam arti udah expired lah kalau saya bilang dan peluang untuk rusaknya itu lebih-lebih banyak jantan kalau saya bilang nah itu kan belanya yang belum tau-taunya jantan lebih gampang tinggal dijodohkan tinggal dikawinkan itu udah selesai tinggal dikawinkan itu udah selesai sebenarnya gak gitu juga sama aja dengan betina malah lebih-lebih awet betina sebetulnya kalau kita mau mau jadikan itu koleksi loh ya lebih awet betina ini ada aja kemarin lewat WI betinanya itu udah ngunci cuma lagunya ya kayak ngetik gitu nah proses seperti itu itu udah kayak expired atau bagaimana bisa dibilang seperti itu gak? kayak ngetik gimana mas maksudnya? kayak putus-putus pelatunya nah itu kebanyakan ya kebanyakan kayak gitu tuh udah dia maksudnya dalam birahi titik birahi yang tinggi kan kalau ada lobet konser itu kan ada jebel birahi dulu saya pernah sebutkan kan memang dia antara jebel birahi itu memang ada step lagi birahinya gitu nah titik teringginya itu udah saya bilang itu ya bahasa sekarang itu akut akut itu udah terlalu tinggi dia ya kuncinya memang harus di faktorkan dulu nantinya balik lagi ke nol? balik lagi ke nol bisakah itu? ada yang bisa ada yang enggak ada yang bisa ada yang enggak terus untuk proses biar kata anak untuk membuat faktor lah apakah tetap di single atau di ternak gitu? single? single kalau mau di ternak mau di ternak saya pernah sih saya ternak saya ternak saya telurkan ada anaknya juga kemudian saya ini ya akhirnya dia kan kita mau gantang mau gantang harus di setting lagi kan ke yang seperti yang awal iya lalu kita kasih jodohan untuk hasil lamanya akan hanya kembali lagi seperti itu ya kita kalau sekarang ini ya kegiatan ini milih nilai lah kalau milih Robert Bettina itu ya satu dia memang speednya konsisten konsisten mungkin kalau enak dong jadi enggak ada dana-dana itu runnya kayak gitu kalau ada dana-dana itu runnya nanti biasanya dia akan keputus semakin tinggi semakin putus mungkin kan karena juga dia terlalu bocor mungkin tanggoroannya juga ada masalah atau apa tapi kalau dirawat dengan konsisten perawatannya itu sebenarnya harus konsisten kalau Bettina dia enggak mau namanya misalkan ya kalau kita mau buat mainin kalau buat main seminggu kalau kita mainnya hari Minggu kemudian Selasa kemudian Kamis ya harus konsisten seperti itu jangan nanti Sabtu dimainin nanti kita minggu kita zonk cari kembalian di Senin kan gitu hal-hal yang begitu sebenarnya yang bikin bikin burung itu enggak awet jangan kalau Bettina mending konsisten kalau mau jemurnya dia di pagi ya pagi terus kalau mau di siang ya siang terus kayak gitu konsisten lah boleh ya mau potong ya nah nih terakhir buat Om Indra ada pesan apa buat temen-temen ini untuk dari sekarang sama untuk yang suasana sekarang kalau saatnya sekarang itu memang kita harus memang ya misalnya memang gantangan enggak mbak ada buka kan kita rehat mending kita berkreativitas kreativitas di rumah kita coba-coba adalah maksudnya burung yang biasanya kita fokus gantang yang saat ini kita merawat aja yang belum jalan gitu kita fokuskan di situ coba aja settingannya seperti apa yang enak ada banyak kan di referensinya di YouTube juga kita coba kalau kita nggak mencoba itu nggak akan kita cuman dalam arti melihat tanpa mencoba itu nggak akan nggak akan tahu itu berang berhasil atau enggak gitu nah kalau tanya enakan jantan atau betina tergantung dari diri kita masing-masing kita waktunya kita kliknya kesukaannya itu pada apa ya kita harus fokus ke situ karena kita sungai jantan ya kita mendalami jantannya itu kalau kita sungai bedina ya kita misalnya bedinanya itu jadi jangan terlalu apa ya oh ini saya nggak suka jantan nggak suka bedina ya apa aja yang punya kita ya dimaksimalkan gitu dan kita cari burung itu yang sesuai dengan kondisinya kita kondisi kalau kita saya bekerja misalnya misalnya ngerawat burungnya malam ya kita cari burung ya seperti itu juga gitu gitu dan burungnya ini seneng panas atau seneng dingin biasanya saya kalau misalkan cari burung ya kalau burung kita mau hunting burung ya kita kalau cari bahan itu kalau saya ya itu usahakan yang dimana tempat yang itu berbeda suhu dengan berbeda cuaca dengan kota kita misalnya saya di Solo nih suatanya panas saya seneng ambil di Bandung itu yang bahan bukan yang jalan kasarnya gitu saya seneng ambil yang di Jawa Barat yang kota-kota dingin lah seperti itu dimana ya mas kota dingin ya yang mana ya saya aja baru ke sana di Everest ya kayak gitu lah itu pilih yang jangan jalan malah oh gitu iya tips saya kayak gitu kalau mau beli tapi kalau mau beli burung yang jalan ya usahakan itu platform cuacanya hampir sama sehingga sehingga nggak adaptasi lagi gitu loh maksud saya itu kan pusing juga adaptasi masih adaptasi cuaca iya padahal settingannya sama tapi kok jalannya beda itu karena pak pencuaca juga mempengaruhi kita penjemurannya kan tetap disana jam tujuh disini jam tujuh tapi kan tadi sini aja udah itu juga sangat berpengaruh cuman ya ya nggak apa-apa sih misalnya saya takut nanti kalau wah ini buku-buku jalan dari Solo jalan nanti dibeli orang ke Bandung gara-gara video ini jadi kan pada nggak mau nggak gitu juga deh semua butuh proses kita beli burung jalan jalan atau nggak jalan tetap tetap kita harus merawat iya itu siap 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 ini buat om itu sangat manjur itu tipnya burung kita beli burung bahan itu kan lebih murah daripada burung yang jalan gitu makanya orang-orang Jawa Barat beli burungnya di Solo gitu oh gitu padahal itu katakanlah itu kebalikan ya pada takut katakanlah beli burung disana wah panas nanti cuacanya gini gini padahal padahal nggak semua malah kebalikan kayak yang jalan saya kebalikan malahan paling beli burung yang disana nggak jalan dengan kondisi cuacanya beda dengan disini itu kok begitu siap walaunya kan memang sekarang semua pada pada pinter ngerawat burung nggak kayak dulu kok lalu nggak ilmunya udah udah ada dimana-mana makanya ini ketika burung itu nggak jalan pasti ada sesuatu faktor X-nya kan kita spekulasinya disitu di cuacat baik saya manjur ini siap Om Endra ini terima kasih buat hari ini udah beberapa kali scene kita ngobrol-ngobrolnya maaf ini udah Om Endra ini ceritanya gini udah udah habis dua gelas loh ini tadi oh dua gelas tiga loh sama tadi oh gimana ini istimewa kan pokoknya buat hari ini terima kasih Om Endra semoga Om Endra tetep eh nggak tetep ya pokoknya saya selalu sukses selalu terus jangan lupa buat temen-temen kalau mau ke kota Solo mampir ke tempatnya Om Endra gampang banget siap GPS-nya mau mistik pintu aja udah langsung ke tempatnya Om Endra iya om Endra oke siap Om Endra terima kasih salam news dari burung news minta jempolnya buat terakhir mantap jiwa sukses terus terus untuk mas Dano ya amin